Penggunaan gawai saat ini tidak hanya di kalangan orang dewasa, namun gawai juga sudah familiar di kalangan anak-anak. Gawai bisa menjadi sahabat anak-anak jika hal itu dapat mendorong pengembangan potensi melalui hobinya. Misalnya saja seorang anak yang memiliki kemampuan menggambar bisa melatihnya dengan gawai, sehingga ragam hobi tersebut bisa berkembang dan akhirnya dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Melalui roadshow Bunda Literasi di SD Negeri Keputera 6 Pekalongan, Bunda Literasi Kota Pekalongan, Ingrid Soraya, membagikan sejumlah tips gadget friendly bagi anak agar tidak kecanduan. Di antaranya yakni batasi penggunaan gawai, lakukan pendampingan pada anak, atur sosialisasi dengan lingkungan, dan cukupi asupan gizi terkait penggunaan gawai. Tidak hanya itu, Bunda Literasi juga mengajak agar kecintaan dan kegemaran membaca bisa ditanamkan sejak dini. Gemar membaca dapat dilakukan peserta didik mulai dari pembiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin, seperti memilih waktu luang untuk membaca buku, mencari posisi nyaman untuk membaca, mengetahui gambaran isi buku yang akan dibaca, fokus pada buku bacaan, serta mencatat hal-hal penting isi buku yang telah dibaca. Nanti anak-anak ini supaya lebih gemat, lebih senang membaca. Anak-anak ini lebih tahu literasi itu apa. Sudah siap ya anak-anak? Siap ya? Semangat selalu mudah-mudahan, anak-anak ini selalu memanat dalam belajar, dalam membaca, dalam memuturkan atau mengetahui informasi-informasi yang ada. Literasi ini tidak hanya segera membaca atau punggung-punggung. Literasi ini sifatnya umum bisa ditanamkan dari belajar informasi. Kita membutuhkan dari bahwa kulit dan punggung-punggungan. Ini juga dimaksanakan dengan literasi.